So, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di sini bersama Didi Rokisan. Di video hari ini saya mau bikin kue labu kuning atau olahan labu kuning. Untuk yang belum subscribe, subscribe dulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru dari saya. Nah sekarang apa saja bahan-bahannya? Di sini ada 500 gram labu kuning, 40 gram terigu, 220 tepung tapioca, 160 gula putih, setengah sendok teh garam, 250 gram kelapa parut. Kebetulan ini kelapa parutnya sudah dikukus ya teman-teman. Dan di sini ada loyang, yang nanti loyangnya mau diolesi dengan minyak. 400 ml santan. Sekarang kita kukus dulu labunya. So, kita kukus. Kita kukus selama 40 menit. Setelah 40 menit. Sekarang sudah maten, kita angkat. Sudah mepuk. So, kita hancurkan. Sekarang kita hancurkan, haluskan. Haluskan dulu ini, biar dia tercampur dengan minyak. Kita hancurkan. Kita hancurkan. Kita hancurkan dulu. Kita hancurkan. Kita hancurkan. Kita hancurkan dulu. Belanya dulu deh. Sampai jumpa. Kita hancurkan. Kita hancurkan. Sedikit, nanti sedikit. terimakasih Terima kasih 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 Terima kasih